Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1990, saya mencoba untuk mengingat kembali perjalanan itu. Nah, sehingga tetapi nanti perjalanan saya terbalik dengan ketika camping. Nah, saya naik bis mikro dari Banyumas ke arah Banjarnegara dan kemudian turun di Pasar Kelampok. Nah, dari Pasar Kelampok kemudian berjalan kaki. Nah, kemudian kita melalui jembatan SDS yang tentu saja setelah hampir 10 tahun yang lampau, sudah berbeda dengan keadaannya. Jadi, ketika saya berjalan menyeberangi Sungai Serayu itu, jembatan SDS tidak lagi ditutup dengan bambu. Jadi, bambu utuh secara vertikal. Tetapi, hanya diberi dua balok berdampingan. Jadi, dua balok ini memang kelihatannya merupakan balok yang asli dari rel kereta api itu sendiri. Jadi, kemungkinan bambu-bambu itu disingkirkan. Nah, kemudian disitu hanya terdapat balok yang memanjang secara vertikal dari selatan menuju ke utara. Nah, ternyata fungsi dari balok itu adalah untuk dilewati oleh para penduduk yang lewat disitu. Jadi, mereka yang naik sepeda, maka mereka bisa lewat balok yang timur, misalnya kalau marah ke utara, ke selatan. Nah, kalau dari utara, kemudian di sebelah barat. Jadi, mereka bisa bersimpangan. Tetapi, kelihatannya, kalau bersimpangan, mereka semua turun. Ya, artinya berhenti. Mereka memberi kesempatan yang satu daripada yang lain. Nah, begitu pula ketika motor lewat. Jadi, motor pun begitu. Jadi, mereka berhenti salah satu dan kemudian yang satu lewat baru berjalan lagi. Nah, saya kira becak tidak mungkin bisa menyeberangi jembatan. Itu, gitu ya. Dan, bagi seorang yang ya, katakanlah penakut atau berjalan kaki, maka berjalan di atas dua balok kanan-kiri sungguh merupakan sesuatu yang mungkin agak bikin takut, gitu ya. Takut terpleset dan jatuh, gitu. Tetapi, kalau memang melalui jembatan itu, ya, ada kendaraan motor yang lewat, ada sepeda yang lewat, maka kita harus menyingkir, terutama di bagian pinggir, ya. Jadi, di bagian pinggir itu ada satu, ya, ada kotak, ya. Kotak di mana orang yang sedang berjalan itu bisa berhenti di situ. Ya, mungkin ketika pada zaman dulu ada orang yang menyebrang lewat jembatan kereta api, tetapi ketika melihat kereta api lewat, maka kita akan menyingkir di sebuah tempat, ya. Kalau itu, yaitu se-apa, kotakan, gitu ya. Dalam bentuk kotak, gitu. Jadi, itu tempat untuk para pejalan kaki yang ketika masih di tengah-tengah jembatan, kemudian kereta lewat, gitu ya. Jadi, kalau tidak salah, di jembatan itu ada dua, ada dua alat apa, tempat untuk menyamping, ya. Nah, itu biasanya berpasangan, ada yang menyamping ke kanan dan menyamping ke kiri. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah jembatan itu kereta lewat, maka kita akan menyamping ke kanan, bisa juga menyamping ke kiri. Nah, itulah. Jadi, akhirnya, rel itu memang, sebenarnya memang bukan untuk pejalan kaki, ya. Tetapi karena kereta SDS sudah tidak beroperasi lagi, maka masyarakat menggunakannya sebagai alat, ya, untuk transportasi, terutama untuk para pejalan kaki dari desa Wirasaba ke pasar kelompok atau pulang balik, gitu. Nah, jadi, sebenarnya fungsi jembatan itu bisa membuka akses, ya, terutama akses penduduk atau masyarakat yang ada di pedalaman sebelah utara Sungai Serayu. Jadi, kalau kita membaca arsip, gitu, ya, ternyata memang ada dua residen Banyumas yang memberikan semacam solusi, gitu, ya, bahwa untuk memajukan wilayah kebedaan Banyumas, maka perlu ditambah jembatan-jembatan di atas Sungai Serayu. Nah, ini jembatan kereta api dimanfaatkan untuk jembatan apa, bukan kereta api, ya, setelah SDS berhenti beroperasi. Jadi, memang kelihatannya daerah Wirasaba pun yang dulu merupakan Ibu Kota Katipaten, sekarang dalam posisi daerah terisolasi, ya, daerah yang kebarat tidak bisa karena ada apa, Kali Kelawing, ya, jadi batas antara Banyumas dengan padahal Wirasaba kalau ke Kota Banyumas bisa cepat, seandainya ada jembatan di atas Kali Kelawing, ya, menyebrang, ya, sehingga sebenarnya ini termasuk daerah yang sangat terisolasi, Nah, itulah kemajuan Banyumas itu ya, menurut dua residennya bahwa penambahan jembatan-jembatan di atas Sungai Serayu ini sangat penting Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.